Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang informasi singkat dan cepat mengenai pembuatan dan rekon gaji PPNPN bulan Januari 2024 menggunakan WIB gaji PPNPN Pastikan Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pemhitungan dan rekon gaji PPNPN ini, sudah lengkap melakukan setting awal tahun di WIB gaji PPNPNnya Untuk videonya terkait masalah ini, sudah ada padahal kami sampaikan pada video kami sebelumnya Silahkan nanti dilihat jika Bapak Ibu belum pernah melakukan setting awal tahun untuk gaji web PPNPNnya, di bawah deskripsi video ini kami cantumkan linknya Sangat teknis, sama dengan tahun yang lalu jika tidak ada perubahan atau update aplikasi Namun di sini ada perbedaan sedikit untuk menu kirim ke PPK tidak muncul Entah karena aplikasinya belum 100% siap atau memang tahun ini atau sekarang tidak perlu lagi kirim ke PPK karena secara otomatis juga masuk ke PPK tanpa menu kirim atau dikirim terlebih dahulu Nanti akan kami sampaikan terkait masa ini di WIB gaji PPNPNnya Ketatannya di sini atau benang merahnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan Jangan melakukan kirim dan rinkun gaji terlebih dahulu sebelum bertanya dan berkoordinasi dengan KPPN setempatnya Apakah boleh dikirim atau tidak Sekali lagi kami ulangi Jangan melakukan kirim terlebih dahulu sebelum bertanya dan berkoordinasi dengan KPPN setempatnya Ada pun cara singkatnya Bapak Ibu sama dengan tahun yang lalu Silakan nanti login terlebih dahulu sebagai rule pengatur Di menu penghitungan Daptar pembayaran penghasilan tadi PP Klik tambah buat penghitungannya Setelah selesai Lakukan persetajuan PPK di user PPK Setelah itu Bapak Ibu Dikirim ke KPPN dengan user operator jika sudah disetajui PPK Coba kita tampilkan Bapak Ibu Masuk ke web gaji PPNPNnya Di sini kami langsung menunjukkan ke web gaji PPNPN sebagai user penghitungan Silakan nanti buat penghitungannya Di menu penghitungan Daptar pembayaran penghasilan tadi PP Tinggal klik tambah saja Bapak Ibu Pada video kami ini sudah kami hitung Bapak Ibu Ini di bagian yang nomor gaji 0079 Baru selesai dihitung Tidak ada lagi menu kirim ke PPKnya Statusnya di sini bisa dilihat Bapak Ibu Langsung selesai Tidak ada menu kirim ke PPK Sedangkan yang nomor 0078 ini Sudah selesai pengujian PPK Sudah siap dikirim ke KPPN Jadi Bapak Ibu sudah kami sampaikan tadi di awal pembuka Tidak ada lagi menu kirim ke PPKnya Langsung statusnya selesai di sini Biasanya tahun yang lalu ada menu kirim ke PPK Apakah tadi karena aplikasinya belum siap 100% Atau memang sekarang sudah tidak ada lagi menu kirimnya Namun tadi Bapak Ibu Walaupun tidak ada menu kirim di sini Sudah langsung otomatis masuk ke PPK Tinggal melakukan persetujuan saja Coba kita login sebagai PPK Bapak Ibu Di sini kami sudah langsung login ke PPK Ini Bapak Ibu yang nomor 0079 tadi Sudah otomatis di bagian aksinya Ada menu apeng-apeng dan penelakan dari PPK Jika disetujui Bapak Ibu seperti biasa Tinggal klik menu apeng-apeng Tinggal klik ya Otomatis akan selesai pengujian PPK Dan seterusnya otomatis bisa dikirim ke KPPN Lewat user operator Ini saja Bapak Ibu Sekiranya yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan singkat dan cepat kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Maaf jika dalam penyampaian Tanpa perkataan kami Terlalu cepat Kurang begitu jelas Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa